Saya tak. Kenapa? Sekarang lagi. Wow, kita kedatangan tamu. Apa kabar, sayang? Aduh, baik. Kita seneng loh kamu tuh datang ke sini. Oh iya. Karena divide kita banyak yang mengunjungi juga. Apalagi kemarin, Mbak Elma sempat cerita-cerita tentang kamu. Oh iya, cerita semuanya. Kamu sekarang berapa sih, usianya? Usia aku? Aku baru tujuan. Sama dong kayak aku. tapi nih kalau dulu tuh aku pernah lihat kamu waktu kecil iya mungkin kamu lihat fotonya waktu masih kecil ya ini dia foto Isya kita lihat ini dia fotonya waktu Isya dipeluk sama bunda ya Oh ya ampun ini masih kecil banget ini tuh kayak umur berapa ya pokoknya masuk SD ya Allah Isya lucu banget kamu nanya Tinatun waktu kecil deh ya ampun banyak yang bilang loh gemes gemesin soalnya kamu tuh banyak yang bilang emang iya ya tapi aku seneng banget ngelihat kamu beneran karena kamu tuh sosok orang yang ceria terus kamu juga punya positive thinking yang tinggi tapi dibalik itu semua kamu pernah ngelewatin istilahnya masa-masa yang sulit Iya pernah pasti semua orang pernah dibalik kayak keceriaan setuju tapi yang kita mau dengar gimana cara kamu menyikapinya tapi sebelumnya Jessica mau nanya selama sembilan tahun ya Oh iya sembilan tahun tuh sembilan tahun bunda harus bulak balik ya pergi datang pulang pergi lagi kamu perasaannya gimana waktu itu aku tuh jadi tuh gini aku tuh ditinggalin sama mama tuh pas aku umur lima tahun kan sebenarnya dan pas aku masih kecil tuh kayak nggak berasa gitu kan karena kayak kita masih pas masih kecil gitu pasti kayak ini kan nggak berasa gitu tapi pas kayak kita udah SMP gitu baru nyadar gitu kayak dulu masa kecil gue kemana nih gitu sih sempet ada terlintas kayak gitu sampai mikir aduh kok masa kecil gue nggak kayak temen-temen gue yang lain gitu ya soalnya tuh awalnya kan kita kita kan nggak maksudnya kayak aku sendiri nggak begitu ngerasa karena masih kecil kan tapi kayak baru ngerasanya tuh sempet ya pas SMP pas kayak temen-temen tuh biasanya di ini dijemput sama mamanya atau kalau ke rumah tuh kayak ada mamanya gitu yang mamanya tuh kayak perhatian banget sama mereka nah aku disitu baru ngerasa kayak kok mamaku beda sama mama temen-temenku gitu jadi ada kecemburuan sosial lah jadi mulai mempertanyakan sempet protes waktu itu ke mama kan mama kan juga bulat-balik ya sebenarnya ya sempet protes waktu itu ke mama sempet sih bilang gimana bilang kayak eh bun sini aja dong gitu jangan pergi-pergi mau tangan gitu kan cuma kayak iya harus kesini gitu jadi ya udahlah mau protes juga sebenarnya udah nggak bisa Bunda waktu itu alasannya apa iya alasannya banyak sih kayak eh kerja terus ya kesitu tahu maksudnya ke padepokan maksudnya terus gitu-gitu sih sebenarnya oke nah sebelum lebih lanjut lagi kita saksikan dulu video yang berikut ini ya nanti baru kita tangkapi video ini dia kapan terakhir kali memegang mengindong memeluk anaknya ya kemarin itu ada kesempatan ya ya dapat musibah ya sakit anak saya ada tujuh hari kena dbd itu saya nggak mau ninggalin anak saya seinipun saya tidur sama dia saya urusin dia sakitnya dan saya baru ngerasain disitu tuh momen saya dibutuhkan anak saya momen seorang ibu iya tujuh hari itu saya nggak mau pulang saya hanya mau di rumah sakit nemenin dia gitu ditemenin sama mama tujuh hari waktu itu pasti ngerasa seneng ya ngerasa bahagia ya iya belum pernah kamu rasakan sebelumnya hal yang seperti itu dulu jarang sakit juga sih sebenarnya tapi pas biasanya dalam hal intes gitu jadi gini biasanya tuh dalam jangka waktu seminggu bunda tuh pasti ada kerjaan nggak mungkin nggak gitu bahkan kayak misalnya hari ini ada kerjaan besok ada kerjaan lagi tapi dalam ini satu minggu ini saat aku sakit kena dbd yang harus dirawat di rumah sakit itu bunda nggak berhenti jagain aku dan dia juga bilang ini kayak salah satu cara buat bunda ini nembus kayak kesalahannya dia dulu nggak nggak merhatiin aku mungkin jadi ya aku seneng sih tapi dapet perhatian itu dan nggak nyangka juga kayak mama nolak-nolakin kayak acara kerjaan-kerjaan cuma buat nemenin aku di rumah sakit padahal dia bisa kan minta orang buat ini tapi dia nggak mau tapi dia maunya aku aja gitu yang aduh ternyata ya walaupun selama ini terkesan cuek tapi mama apa bunda panggilannya bunda bunda ini banget ya sayang banget sama kamu terbukti dari tadi beberapa foto kita lihat postingan dari bunda di Instagram menunjukkan betapa sayangnya dia sama kamu sebenarnya kamu sendiri pasti ada di tahap titik ini sekarang ada rasa puas nggak ini yang aku pengenin dari dulu bunda gitu iya ada kok dan pernah bilang juga pernah bilang juga ya ampun bun coba kalau dari dulu kayak gini gitu tapi nggak apa-apa kok nggak masalah tapi Isya ngobongin soal foto-foto di Instagram kalo yang Jessica liat bunda ini sering banget ngepost fotonya Isya tapi kalo yang Jessica liat dari Instagramnya Isya Isya kayaknya hampir jarang sekali ngepost fotonya Oh ada alasan tertentu sih kenapa alasannya apa karena karena ini sih karena kan sekarang lagi heboh-hebohnya bunda nah aku nggak mau kayak ngasih nggak nggak mau kayak orang-orang pay attention ke bunda gitu aja kan aku kayak nggak begitu pengen kayak semua berita terlalu fokus ke urusan itu karena kalian juga pasti butuh jalanin hidup butuh privasi gitu kan lagian juga kayaknya bunda di capek sih kayak tentang berita yang menyangkut itu semua jadi kayak makanya aku nggak mau posting karena aku tahu bunda juga kayak pengen lagi pengen kayak privasi lah Isya di usia kamu yang belia seperti ini tapi pikiran kamu sudah sangat bijak loh sudah sangat dewasa loh yang ngajarin kamu semua ini siapa atau bagaimana kamu bisa terbentuk seperti ini gimana ya kayaknya ada baiknya ada baik buruknya juga sih kayak ditinggalin bunda kayak gitu nah ditinggalin itu sih ini sih nggak bentuk aku jadi orang yang lebih ini aja sih lebih apa yang kamu lebih kuat apa yang kamu belajar sama diri gitu selama 9 tahun itu kan bukan waktu yang lama ya ya apa yang kamu ambil hikmahnya apa yang kamu belajar sampai kamu bisa jadi seperti sekarang itu apa yang aku ambil hikmahnya ya aku jadi ini sih orangnya nggak ketergantungan jadi nggak ada mama selama 9 tahun aku masih bisa jalanin hidup aku normal gitu oke kalau kita flashback lagi sempat benci nggak sih sama bunda kalau benci sih enggak ya enggak kesel mungkin ya mungkin kesel cuma kayak nggak benci tapi itu kan udah lewat juga jadi aku sendiri kayak ya udahlah itu udah udah yang lalu mau diapain lagi yang penting bunda sekarang udah ada betul sini bisa sayang-sayangan lagi iya bisa dapet kasih sayang bunda itu kita yang bikin kita senang ya aduh luar biasa sekali aku seneng banget kamu cepet banget maksudnya bisa menerima keadaan luar biasa belajar dari itu semua itu yang paling penting karena manusia itu nggak ada hentinya buat belajar buktinya sekarang kamu jadi perempuan gadis yang hebat yang yang ceria ya punya masa depan yang bagus amin 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 itu mudah-mudahan ya oke deh mudah-mudahan rooftopers yang ada di rumah juga punya masa depan yang bagus seperti doanya Jessica amin apalagi kalau ikut berpartisipasi sama kuis yang akan kita adakan jadi rooftopers silahkan kirim pertanyaan untuk bintang tamu kita malam hari ini karena nanti tadi aku udah nelpon salah satu bintang tamu kita yaitu Alia nanti dia mau datang kesini juga jadi silahkan kirimkan pertanyaan anda nanti kalau beruntung akan kita bacakan dan akan dapat hadiah menarik dari The Rooftop kirimkan ke at The Rooftop 7 dengan hashtagnya RT7 Tanya Alia Isya oke oke kalau begitu habis ini kita pasti akan ketemu sama Alia juga dan ngobrol-ngobrol bang makanya aja kemana-mana tetap di The Rooftop kalau dari tadi ngobrol sama Isyama enak loh anaknya maksudnya dia kooperatif terus juga senyum terus ceria terus gitu sama tadi juga aku minjem duit mau dipinjemin eh kamu tuh gak pernah nangis sama sekali ya pernah pernah sedih gitu pernah lah pasti karena apa ya kalau misalnya inget-inget masa lalu gitu pernah ada rasa kesel cuma apa sih yang paling bikin Isya sedih apa itu yang tadi aku bilang kecemburuan sosial itu yang paling bikin sedih sih kayak kenapa nyokap gua gak bisa kayak nyokap temen-temen gue mikirnya gitu sih cuma itu kan dulu sekarang udah apa enggak kalau kayak aku aku pernah depresi aku pernah kayak oh iya iya kayak kesel terus aku depresi aku pernah kamu pernah gak enggak enggak pernah enggak enggak apa yang kamu bikin kamu oke deh mungkin besok bunda lebih baik oke mungkin nanti akan hilang sendiri itu apa yang bikin kamu soalnya aku mikirnya kayak masa depan aku sih kayak kalau misalnya aku depresi itu bakal nge-efek masa depan aku gitu jadi kayak mendingan gak usah deh gitu sama aku ya kan kayak kalau misalnya orang jahat pasti bakal kebuka dengan sendirinya gitu bunda juga pasti bakal bagus kalau kamu punya pikiran kayak gitu bagus banget terusin ya bener-bener kamu terus kayak begitu terus pikiran amin ya bisa jadi inspirasi juga bagi anak-anak budaya yang sekarang yang gak tau arahnya mau kemana hidupnya atau mungkin lagi mencari kira-kira gue jadi apa ya aduh gue bingung banget gue punya banyak masalah apa gue mati aja ya jangan gitu loh cocok bilang gitu hahaha gue udah gak cocok eh tapi tadi kata kamu kamu udah teleponan sama Alia Alia gak tau nih kemana nih belum dateng-dateng gak apa-apa lah kita sambil ngobrol aja nungguin dia dateng soalnya kalau dari tadi si Alia itu katanya udah deket ngomongnya gitu gak tau deh deh di mana sekarang tapi kamu kalau pas kan pasti pernah diajak sama bunda ke pada epokan iya iya pernah kamu pengalamannya waktu disana kamu ngapain aja aku main sama Alia sih main sama Alia? eh bentar 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 loh ini Alia hai Alia hai Alia hai hai kamu sama iya nih hai Alia apa kabar Hey kamu diantar sama siapa Alia? sama Ajudan Aku Ajudan iya 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 Boleh mohon maaf Upil Eh Ibol kamu m Stephanyo kerja lagi ya Oke nah Ibol sekalian kamu ganti baju ya kamu jangan gegeya gitu Chmi tentang banyak cewek cantik disini kalau ngelihat Alia ini kita jadi inget zaman dulu video kamu jaman dulu aku inget banget karena waktu itu aku waktu sempat ngemsiin kamu pernah bintang-tamu kan sama temen-temen lollipop banget banget ih kangen pengen lihat Ayo kita lihat kita lihat kita lihat lollipop ini gini sahabat yang terbaik terlalu setia menemani hari ini ku bernyanyi kenapa nggak diterusin lollipopnya karena itu kan dulu karena mungkin masih kecil diri sang isengan doang sekarang ya udah punya style sendiri terus ya aku mungkin udah nggak ngerasa cocok aja dan emang semuanya kan sekarang udah pada sibuk sekolah pada dewasa itu kan dulu kecil-kecil cuma buat asik-asikan aja nggak pernah buat kerja gitu bener nih udah dewasa enggak sih ya tapi kalau udah dewasa ya mungkin aja sama seperti isya juga tadi kan bagaimana cara menanggapi pemberitaan ini dia menyikapinya dengan bijak kalau kamu sendiri gimana menanggapi pemberitaan yang sedang marak sekarang bisa dikatakan begitu manggilnya apa mama ibu-ibu ya ibu tentang ibu sendiri cara menanggapinya ya kalau misalkan ada berita yang kurang mengenakan ya aku diemin aja dan sebisa mungkin aku nggak pernah mau baca berita gitu tapi aku nggak menghindari untuk membacanya cuman kalau misalkan emang kurang mengenakan ya aku diemin aja karena aku nggak mau aku jadi kepikiran terus jadi kayak apa selalu yang aku urusin tuh itu karena aku juga nggak mau masa muda aku jadi you know kelewatan dan cuman itu terus yang dipikiran jadi aku juga mau enjoy masa muda aku Alia juga istilahnya kalau bisa dibilang sama-sama mungkin mengalami sesuatu yang tidak enak seperti misalnya ibu sempat pulang pergi sibuk di padepokan dan Mami Inji sendiri kebetulan tidak bersama dengan Alia Alia sendiri gimana sih caranya Alia untuk bertahan oke Alia kan enggak aku nggak pernah mau nangis aku nggak pernah dalam situasinya aku selalu bener sebisa mungkin aku bisa kuat banget aku juga bingung gimana ya mungkin karena dari kecil kan emang semenjak bapakku nggak ada tuh menurut aku masalahnya emang misalnya adalah masalah gitu dan aku tuh nggak pernah mau yang nangis atau diem di rumah terus yang kayak nelfon-nelfon ibu nangis gitu itu nggak selama terus kamu ngapain kalau kamu sedih kalau aku sedih ya aku langsung keluar sama temen-temen kamu nyari kesibukan lain ya di luar itu ya iya aku nyari kesibukan lain sih bisa mungkin aku bikin diri aku sibuk aja tapi namanya orang iseng ada nggak sih maksudnya kalau kita pengen tahu di luar sana ada yang berusaha untuk ya bikin kamu jadi nggak tenang ngebully lah istilahnya dengan keadaan kamu seperti ini kalau di luar sih nggak ada yang mungkin komen-komen di sosial media aja cuman sekalinya ada yang komen jahat pasti yang lain tuh ikut nyerbu yang komen jahat gitu jadi satu keluar biasanya satu keluar malah yang lain tuh jadi aku yang kayak ya bersyukur aja berarti masih ada orang yang peduli banyak masih ada yang peduli masih banyak teman-teman yang baik nah teman-temannya siapa aja kita lihat nih ada beberapa teman-teman Alia nih kita lihat ya ada beberapa foto ada siapa aja sih nah ini nah ini pada saat diurangkan Aurel kalau nggak salah ya yang itu ada acara goodbye UN oh iya ini perpisahan ya kalau sama Aurel sendiri deketnya seperti apa? deket banget aku sama Aurel deket banget kenal dimana? kenal kita udah kenal dari kecil karena kan orang tua kita main bareng dan tapi semua pas sudah dewasa baru kita bener deket gitu sampe setiap malem tuh pasti chat atau ngapain curhat-curhat gak sih? iya pasti curhat-curhat apa yang biasanya dicurhatin? iya banyak dong pasti tentang apalah cowok segala macem pastinya banyak ya maksudnya gak cuman tentang sekolah juga tentang keseharian aja maksudnya kayak kamu hari ini ngapain gitu-gitu itu tuh bagus banget ketika kita punya teman curhat kita bisa berbagi jadi meskipun kita kadang gak bisa berbagi sama orang tua tapi kita kalau punya teman itu lebih meringankan apa yang kita rasain kita ada beban yang kita rasain betul banget nah makanya sekarang kita sudah siapkan teman untuk kamu curhat siapa dia kamu nanti tebak sendiri ya halo 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 iya selamat malam iya kamu temennya Alia ya? halo halo kamu temennya Alia ya? iya katanya kamu sahabatnya kamu ngobrol lagi sama Alia halo halo Al ini siapa? iya jangan ilmu tebak dong oh gak harus tebak tebak ano aku nou kasihoh gak behind nih coba-coba kayaknya bukan deh soalnya suaranya tuh halus banget gitu ini oh iya jangan-jangan lagi dimana halo iya lagi dimana masih suci masih suci itu ada fotonya jadi suci-suci adalah teman dari Alia ya suci iya iya kok temennya Alia kok malam ini nggak bisa bergabung di sini kenapa iya kebetulan aku masih di luar kota aku nggak di Jakarta Oh lagi liburan ya katanya ya jadi lagi liburan ya katanya ya ya liburan-liburan ya liburan jadi buat informasi suci ini adalah anak dari Agathor ya iya kalian temenan emang udah deket banget suci iya kita sih dibilang deket banget ya bisa cuman ya emang kita setiap hari itu sering set suci Alia tetap jorhat-jorhat gitu emang bertemannya sejak kapan sih suci sama Alia ini dari kapan dari dari aku belum dari aku belum masuk SD dari dia masih SMP udah temenan gitu kita kan di luar di luar semua ini tuh kita emang temenan gitu loh berarti nggak musuhan ya katanya rumor yang beredar karena ada masalah ini kalian jadi musuhan banget musuhan banget nih sampai setiap hari musuhan banget enggak ya kita musuhan sama sekali ya karena perhubungan baik kok Oke jadi jadi masalah ini tidak mempengaruhi pertemanan kalian ya enggak enggak sih Alhamdulillah sih kita punya support satu sama lainnya kita selalu nanya kabar setiap hari gitu-gitu jadi kalau ada rumor kita jadi jauh waktu kita musuhan nggak ada sama SKL gitu justru dengan hal ini kita masih mendekat sih iya lebih sering kontek-kotek kan waktu pertama kali keluar berita jeder langsung semuanya pada kaget kan apa yang pertama kali Alia sampai Indul ke suci atau suci lagi apa gitu doang nanya lagi apa terus dike terus aku tanya ada berita ini terus dia bilang iya kamu jangan percaya kamu yang sabar terus akhirnya kita saling gitu-gitu aja saling buat ini dan kita juga sebenernya di chat nggak sering ngebahas ini malah kita ngebahas topik lain entah aku curhat atau dia cerita jadi itu kita nggak sering ngebahas berita ini tuh enggak gitu iya iya itu salah satu yang bikin pertemanan kalian akhirnya jadi awet eh kapan suci main kesini dong main lagi sama Alia sama si Isya juga kan katanya kalian sering ketemu ya bener ya Isya ya Hai ada juga disini ya Halo iya Hai suci Hai kalian berdua kenapa enggak bikin grup baru aja aduh ya ampun yo Ben polo lintik eh bener ya kapan-kapan main kesini suci ya ya Insya Allah kalau ada waktu nanti aku pasti main kok oke deh eh Isya sama Alia ada yang mau diomongin enggak terakhir cepet balik aja udah kangen banget nih belum gosip-gosip ini terima kasih ya suci untuk malam hari ini udah berhasil kita hubungin bye bye suci nah jadi iya jadi temen-temen sebenarnya nggak benar yang rumor yang beredar baik lanjut kita akan mengajak anda Rufto persiakannya di rumah untuk kembali memberikan pertanyaan kepada bintang tamu kita untuk Alia dan juga untuk Isya ya kira-kira pertanyaan sekretif mungkin nanti akan kita pilih silahkan kirimkan ke Twitter kami di atruftop7 dengan hashtagnya RT7 tanya Alia Isya baiklah seperti itu kalau begitu abis ini kita ada kejutan lagi ada dong pastinya banyak kejutannya yang akan membongkar iya membongkar siapa membongkar keduanya oke lah kalau begitu ya jangan kemana-mana tetap di The Rufto masih nggak salah Alia nih ini kayaknya nggak ada abisnya kalau menelusuri apa isi ngerti mereka yang kayaknya bisa setenggar sekarang terutama Alia sama Isya yang dua-duanya tuh kayaknya kayak nggak ada beban loh padahal kalau kita nih ngelihat dari kacau mata kita kayaknya aduh apakah gua kalau jadi di posisi kalian tuh apakah aku bisa gitu tapi kalau mau aku mau nanya dong satu deh ini untuk kalian berdua sebenarnya sosok dari seorang ibu yang kalian kalian pidamkan itu seperti apa sih Isya bisa dulu nih Aduh berat nih pertanyaannya kalau aku sih yang selalu ada buat aku eh pokoknya orang-orang yang tempat pelarian curhat aku pengennya pertama itu adalah bang mamah yang sekarang witches itu tidak begitu apa sekarang ya dong sekarang iya sekarang iya dulu dulu ya dulu nggak kalau Alia ya pokoknya mam yang bisa mengerti anaknya yang asik yang apa yang pengertian dan yang pasti ya sama kayaknya bisa melakukan baik waktu buat anaknya untuk spend time quality dan kalau kalian berdua dikasih kesempatan misalnya malam hari ini tidur dan besok bisa mengulang waktu-waktu di kapan dimana kalian inginkan kalian tuh pengen mengulang waktu saat kalian sedang umur berapa saat apa aku ya Alia dulu yang pasti pas papaku masih ada gitu karena disitu aku merasa apa ya bener-bener yang full family completed gitu terus ya udah disitu aku merasa lagi aja berarti waktu itu umur dua tahun setahun lapan tahun ke bawah lapan tahun ke bawah ya waktu itu ya oke sebelum ke Isya sekarang kita mau memberikan sesuatu memberikan surprise untuk Alia karena kita akan mendatangkan orang yang katanya sangat penting untuk Alia ya apakah orang ini betul-betul penting judar silahkan silahkan apa langsung aja kalau gitu aku juga pengen tau cerita dibalik orang ini silahkan masuk orang penting ya Allah ini yang kaget bukan semua loh kita juga loh apalagi si bul saya bawa kado spesial nih jadi yang penting ini hanya kadonya apalagi berarti pula penting Oke silahkan diberikan boleh 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 Wah keren tuh apa isinya remote remote cerita apa dibalik remote itu cerita apaan cerita apa ya kayaknya hampir semua orang pegang remote tapi sebenarnya remote ini adalah remote ajaib remote ini remote ini adalah gunanya untuk kamu tekan kemudian kemudian nanti di televisi tersebut akan muncul seseorang yang akan memberikan statement tentang kamu orang penting tersebut ya ada terus ada pencetong kemana ya kedepan kamera kamera yang ini ada siap ya Halo siapakah ini udah derekam Halo Alia ini Zervan pokoknya jangan sedih-sedih lagi ya jangan ya pokoknya jangan suka sedih-sedih kalau emang pengen minta temenin tinggal telepon aja nanti ditemenin atau pengen cerita nanti ya dengerin ceritanya pokoknya ya komen-komen yang yang apa ya yang bikin ya komen-komen kan ada yang negatif ya nggak usah di nggak usah terlalu dibaca-baca terus ya pokoknya terus semangat ya jangan sedih-sedih lagi ya itu dia videonya wah jadi sengaja orang ini membuat video supaya kamu tuh semakin tegar tapi siapa orang ini siapa sih jalan diundang loh nggak itu rekaman video kita udah rekaman video makanya tadi ada rek yang di atas dia pacar aku pacar kamu udah berapa lama baru masih anget-angetnya baru berapa bulan belum bertahun-tahun masih anget-angetnya temen sekolah temen kenal ada dari temen oh gitu dari temen aku dari mantan dari temen ya dari mantan bosit Imel ya dia dari temen dari temen ya dari Aural juga kok karena kalian satu pertemanan tapi sejak ada masalah ini sebesar apa sih pengaruh dia untuk kamu sehingga kamu juga jadi makin kuat apa ya dia tuh orangnya dewasa banget bener-bener yang apa ya Dewa-dewa saja gitu terus dia bisa yang ngasih aku solusi atau apapun gitu terus kalau misalkan orangnya tuh kocak aja gitu jadi kalau misalkan lagi gimana pun juga ada aja dia ngelawa ketawa aja gitu kalau kalau misalnya dia nonton sekarang kamu mau bilang apa aduh nggak bisa nih gimana gue romantis-romantis gini nggak bilang apa aja terserah eh sini dong jemput gue gitu apa ya siapa namanya Avan Zarfand Zarfand Hai Zarfand Hai Zarfand silahkan apaan oh ngomong jangan panas-panasan disentul deh iya oh wow pantesan dia gercep ya karena dia membalap ya iya 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 oke oke terus ngomong apa lagi ngomong apa lagi jangan panas-panasan disentul terus apalagi kalau kalau lagi balapan berdua di situ berdua di sini berdua di sini oke sekarang di sini minum Alice mau dong minum buat zarfan alis-alis alis-alis udah ganti nggak Elis Jerman namanya alis-alis eh jembat zarpand tuh pembalap ya iya ini banal-banal pembalap mobil-mobil pantesan ketika aku ngeliat kamu Hati aku tuh kayak terkejar-kejar jangan gitu ini pacarnya Alia tapi Alia Alia just Christian 14 tahun emang udah diijinin belum pacaran dia kan udah kenal sama mamaku udah dikasih pacaran kalau zarvan sendiri berapa usianya 17 jadi beda 3 tahun jadi masing-masing orang tua udah kenal tidak orang tuanya nih atau masing-masing dari kalian kenal orang tua masing-masing udah pernah ketemu ya kalau jemput ketemu oke oke dari dari kamu apa yang kamu lihat dari sosok zarvan ini sehingga kamu mau menerima dia sebagai orang teman dekat lucu aja gitu maksudnya tempat curhat orangnya dewasa banget yang tadi aku bilang dia dewasa banget temenin kamu kemanapun kamu mau-mau katanya dia ini masih muda ini berondong kalau mau berarti tante-tante jangan semuanya diembat juga foto kedekatan mereka aku punya loh ada kita lihat nah ini dia eh tuh tapi ada komen-komennya aku pengen baca komennya aku aja yang baca oh tuh kita lihat ya jadi ada yang komen yang seperti ini dari gua 17 tahun balik jam 10 aja dimarahin terus ada juga inget ibumu dek mendingan banyak-banyak doain ibumu daripada begitu kalau pacarmu baik dia nggak bakalan ajak kamu clubbing kan masih banyak tempat baik yang bisa buat ngilangin penat dan semua beban pikiran jadi ya hilang semoga kamu diberikan hidayah oleh Allah belajar dari kesalahan ibu Angie yang luar biasa enggak sebenernya dibilangkan dia bilang itu tempat clubbing itu sama sekali bukan tempat tempat kabing ya itu tempat apa tuh itu yang lu lagi festolong teman-teman jadi lagi ngumpul-ngumpul bareng gitu kan dinar jadi ya udah fotonya mungkin karena emang gelap jadi mungkin orang ngiranya aneh-aneh sebenarnya itu lagi tempat makan aja biasa ya 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 tapi Alia itu fotonya udulnya kelihatan loh melihat udul sih nyari tahu itu apaan tuh itu baju baju kelihatan sama sekali kalau itu berarti bukan super sekali dan puser sekali puser sekali super ya ya tapi enggak itu baju ternyata ya oke tapi menyikapi komentar-komentar kayak gini gimana ada pengaruhnya ngasih buat kamu nggak ada nggak ada ya maksudnya ya dikomisikan ada yang emang untuk ngasih tahu ya pasti aku coba buat memperbaiki diri aku cuman kalau menurut aku agak terlalu berlebihan apa gimana komennya itu sama sekali nggak pernah ngaruh atau ya sudah lah ya orang berhak komentar apapun ya kan seserah mereka mau ngomong nilainya kelas minus kalau Zafran sendiri Zafran Zafan 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 jadi gimana sebenernya nggak pernah baca-baca juga sih cuma deket-dengar justru dia nggak setahu kayak gini deh ya kalau aku sih selalu bilangin ya udah biarin aja lah kan nggak pengaruh juga sih bilang jangan dibaca kalau gitu nggak penting malah bikin emosi dia kalau kayak gitu-gitu eh tapi aku aku juga habis ini loh eh sebelum tadi tuh ya aku udah kepoin Instagram kamu kepo banget sih orangnya iya bagus-bagus ya ibu-ibu kepo gitu apa yang kamu kepo ini kita mau bahas satu-persatu ini dia dari pertama adalah foto isya dengan seorang cowok siapa ini itu 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 pacar saya dan itu ada juga orangnya jauh banget lagi jauh banget lagi duduknya disitu oh iya 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 luar biasa saya nemenin mulu ya cakep kalau kayaknya aku belum ada aku boleh pinjem-pinjem dulu nggak oh iya kok dia nya mau sih enggak enggak Oke ini berikutnya kita akan kita lihat foto berikutnya ya ini adalah foto silahkan nah ini foto yang diposting oleh Alia iya jadi Alia sempat memposting foto bersama almarhum ayah anda Mas Aji Mas Saib ya kalau Alia biasanya ngepost foto almarhum papa karena apa sih karena kangen pastinya terus pastikan karena ya pengen pos aja buat memori kalau kangen mah ya pasti setiap hari aku juga kangen cuman ngepost itu kayak bukti tanda kalau misalkan emang dia tuh nggak pernah nggak ada di pikiran aku atau dalam kehidupan aku pasti dia akan selalu menjadi bagian dari hidup aku sampai kapan kenangan apa yang nggak pernah kamu lupain dari almarhum papa mungkin pas riburannya pas aku kan apa apa tomboynya ngikut dari dia kayak aku jadi jet ski dari dia dan dulu dia setiap futsal pasti aku nemenin kadang rapat pun aku nemenin gitu-gitu jadi aku emang sama papaku deket banget banget ya kalau anak perempuan tuh kayak daddy's girlfriend gitu sih emang pasti deket banget juga tapi katanya ada benda kenangan yang diberikan oleh almarhum sama kamu ya Oh iya ada ada gelang boleh dilihatin ke kembarang teman-teman dulu eh mana sih tuh mana sini ya Iya ini waktu Alia dikasihin itu ada momen apa waktu itu itu lagi-lagi rame-rame aja lagi diner sama aku Mami Inji Zahwa di aku sama papaku udah ngasih kembaran berlima 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 dan sampai sekarang dari dulu pernah sekali dipakai pertama kali dipakai nggak enggak pernah di lepas ya pernah dan emang nggak bisa juga susah dilepasin Oh iya tapi berarti waktu itu agak longgar dong karena kamu masih kecil sekarang Iya enggak emang sengaja dibikin besar itu jadi sampai kapanpun tetap dipakai sama sekali nggak pernah kamu lepas nggak pernah aduh kita jadi merinding karena ini momen sweet seorang anak yang pastinya ya pasti merindukan sesuatu yang telah pergi tapi gini Jess ini ngebahas soal hubungan antara ayah dan juga anak gua jadi kebayang maksudnya ini bukan berarti gua ingin menggali sesuatu dari lo tapi suatu saat El juga pasti akan bertanya tentang sosok sebuah ayahnya sendiri apakah lo sudah siap dengan kondisi itu aku akan jawab sesaat lagi setelah yang satu ini tetap di The Rooftop kita sudah mencoba untuk bertanya atau mengajak rooftopers yang ada di rumah untuk memberikan pertanyaan kepada minta tamu kita tapi sebelumnya belum dijawab tadi yang tadi Isya Isya kamu juga belum jawab Isya kalau andai kata memutar waktu Isya pengen memutar waktu saat Isya waktu itu ngapain Oh pas aku ini sih pas aku masih kecil pengen mutar waktunya Kenapa lebih pengen spend time sama keluarga aja sih kalau aku sama sama Bunda kalau saat itu misalnya turun lagi kamu pengen ngelakuin apa bahwa bakal ini sih kayak lebih deket aja ke Mama emang waktu itu Mama nggak ada karena kamu jauh apa gimana enggak main dari dulu sih ya tapi gini tapi gini Isya Maksudnya gini kalau misalnya kan katakanlah kita ngebayangin soal sosok dari Bunda setiap orang pasti punya kesalahan setiap orang pasti pernah yang namanya ngelakuin sesuatu yang bisa dikatakan ya kehilafan lah nah ketika kehilafan itu terjadi pasti kamu pernah kepikiran kalau sendirian waktu bisa diputar aku pengen deh kembali lagi ke masa lalu tapi dengan pikiran ku yang sekarang supaya bisa mencegah Bunda untuk melakukan hal seperti ini pernah ada kepikiran seperti itu pernah sih cuma kayak aku tuh mikir kayak diantara itu sama everything happens for a reason sih ini semua terjadi karena pasti ada dan yang aku dapet kayak positifnya dari kejadian itu yang tadi aku bilang aku jadi lebih bisa mandiri dan kayak kuat aja dalam ngehandle masalah gitu loh nggak tergantungan sama orang Wah kamu tuh emang dewasa banget pantesan pacar kamu nungguin kamu dari tadi takut kehilangan oke baik kita akan langsung aja kalau begitu membacakan pertanyaan dari rooftopers kita di rumah ini yang pertama dari Yasmir Syah dua Oke Alia kalau dilihat-lihat dengan masalah ini kayaknya lo nggak ada beban deh atau lo emang nggak peduli Sebenernya dibilang nggak peduli nggak juga ya yang kalau ada beban ya pasti cuman aku nggak mau berlalut-larut Iya nggak mau itu berlalut-larut cuman pasti awalnya kaget tapi yaudah kesini-kesini aku makin yang kayak nggak mau baca apapun di berita apa manapun aku berikut soalnya kayak ya udah move forward aja mikir kedepannya mau yang pusingin masalah sekarang aku mau fokus sama hidup sendiri karena aku kan juga masa muda aku nggak berkali-kali cuman sekali jadi aku nggak mau masalah itu tuh bikin masa muda aku jadi yang tapi ada rasa putus asa atau rasa yang bikin kamu down enggak pasti setiap manusia kan punya titik kejenuhannya gimana dia bisa sedih sendiri ya pasti aku ada cuman aku enggak lama-lama ya paling kalau udah sedih langsung keluar gitu ajak temen jalan iya ajak jalan atau enggak mencari hiburan aja gitu nggak mau diem yang nanti jadi kepikiran ya kamu bukan nggak peduli tapi kamu sebenarnya punya pilihan untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut bukan berarti tidak peduli bagus ya orang-orang tuh kadang kalau dari kecil tuh dari tempat seperti ini pasti nanti akan menjadi seseorang yang luar biasa ke depan pelajaran juga buat stoppers pemuda-pemudi di di rumah betul sekali tapi masih ada satu lagi mau kita bacain kita lagi ya oke yang kedua adalah dari Imam Suharyadi mau nanya sama Isya dan Alia gimana cara kalian untuk bantu merenggankan masalah yang dihadapi oleh orangtua kalian good question Isya eh Alia dulu Alia dulu apaan sih gimana cara kamu untuk merenggankan beban orangtua saat ini tentunya apa kamu ikut nguatin telpon ya pastikan tetep ada buat dia aja kayak support and you know sebisa mungkin aku nemenin dan ya aku juga nggak mau yang diem di rumah ngomongin soal ini terus kenapa sih kita keluar bahasanya yang lain dan kita tuh sama sekali nggak ngebahas ini terusan paling cuma sekali kayak oh terus gimana sekarang perkembangannya gitu supportnya kayak gimana sih Alia ke Ibu Reza misalnya sekarang nih Ibu nonton Alia ngomong bu blablabla blablabla lu gimana kayak gitu blablabla iya gimana ya kayak gua aku pokoknya selalu disini kalau ada apa-apa aku gak akan yang menu yang aneh-aneh dan aku pasti akan selalu ngasih support, full support di situasi apapun dan kapanpun jadi ibu bisa tenang ya, walaupun ibu gak ada di samping kamu kamu tahu bagaimana harus menjaga diri kebetulan juga ada penjaga kamu sekarang si Zafan ya, menjaga dia baik-baik ya pasti, pasti dia gak kemana-mana kalau Isya, kan takutnya labil Isya gimana? kalau aku misalnya dapet kayak komen dari sosial media gitu kan misalnya kalau aku tuh bakal bilang ke bunda jangan pernah liat komen kayak gitu, itu advice paling ini sih paling kayak tapi bunda suka baca-bacain gak? iya, dia tuh bunda tuh tipe-tipe yang ngerespon semua komen-komen negatif dan dia kayak terlalu fokus ke satu dia tuh terlalu fokus untuk satu komen negatif daripada yang kadang jadi bikin kepikiran nah, itu kalau aku sih bilang ke bunda kayak, jangan dipikirin sama jangan pernah baca komen iya, ya itu paling benar sih oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari atbeysosros.ehen ini, dia katanya apa yang kalian lakukan setelah mendapat ujian tersebut? membenci atau memaafkan? dua kata itu Isya? ya, kali membenci memaafkan lah memaafkan ya pastinya aku memaafkan dari dulu juga aku udah memaafkan gak pernah yang terlalu itu dia, karena memaafkan mereka bisa jadi sekuat sekarang setegar sekarang setulus sekarang itu karena memaafkan dari sesuatu yang positif pasti lahir sesuatu yang positif luar biasa lah Jessica Iskander ini lagi gak bener nih berarti lagi gak bener ini kalau lagi bener kamu pasti agak sedikit gimana oke, kalau gitu mari kita berdiri sekarang terima kasih udah ada di rooftop ya dan buat mirsan ada di rumah juga terima kasih banyak kita menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir dan kru yang bertugas juga thank you skype terima kasih banyak buat yang di rumah juga pastinya terima kasih dan jangan lupa saksikan terus di rooftop setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 malam hanya di teras tujuh dan ini dia tiga orang yang tadi akan dapat hadiah tentu sekali yang tadi udah kita sebutin twitternya dapat hadiah dari di rooftop ya selamat ya terima kasih kalau begitu sekali lagi thank you ya semuanya teman-teman thank you buat kisah dan juga Alia dan juga sarapan betul sekarang saatnya saya gilang dirga dan saya Jessica Iskander kami pamit sampai ketemu lagi di The Rooftop bye bye selamat menikmati